Oke, kembali lagi bersama gue Rizky di channel TV Vlog ini Jadi gue disini pengen sharing kepada teman-teman sekalian pengguna kartu seluler khususnya Telkomsel Jadi buat kalian yang belum lihat video gue yang pertama bisa lihat disini Jadi gue pernah mengalami namanya kartu Telkomsel seluler hangus alias gak bisa digunakan Dan gue mengalami untuk kayak kedua kalinya Kenapa gue mengalami yang kedua kalinya Karena satu, kartu ini jarang gue aktifin biarpun masuk di HP Cuman gak pernah gue aktifin karena gue selalu memakai kartu satunya yang menggunakan paket data internet Dan gue juga lebih sering menggunakan jaringan wifi gitu Jadi kemarin itu gue cek kartu SIM Telkomsel gue itu aktif 30 Maret 2023 ini Karena udah lama memang gak diisi Tapi pulsanya masih nyisa sedikit banget Dan itu terakhir itu gue nyalain itu Dia gak bisa buat, apa namanya, melakukan panggilan Tapi bisa, tapi masih bisa buat menerima panggilan Gue coba berbagai cara untuk mengisi pulsa Menggunakan OVO, Wofi, ataupun dengan metode pembayaran yang lainnya Kayak dana, gitu gak bisa Katanya pembayarannya gagal terus gitu Padahal kartunya udah hangus Nah, kalau kalian nyimak video gue yang pertama itu Yang pertama kali itu kartu gue hangus kena recycle Udah kena recycle alias udah dijual lagi sama pihak provider Atau dalam hal ini Telkomsel sendiri Dan gue udah minta bantuan kepada Telkomsel sendiri Ternyata mereka gak bisa bantu banyak Dan WhatsApp gue waktu itu sempat ke lockout Dan ada orang yang mencoba untuk login Orang yang udah beli kartu gue itu Oke, itu yang kejadian pertama Tapi untungnya fitur WhatsApp itu dilengkapi dengan Verifikasi dua langkah Yang bikin pengguna baru itu gak bisa langsung masuk WhatsApp gitu Karena dia memang ada semacam keamanan tersendiri Yang membuat akun WhatsApp kita lebih aman Oke, jadi kejadian gue ini Gue alaminin kemarin ya Gue udah ngecek kartu gue gak bisa Di, apa namanya, melakukan panggilan Beli pulsa gak bisa Nyalain paket data pun gak jalan gak bisa Gue mencoba untuk menghubungi pihak dari Telkomsel Dan gue menghubunginya lewat DM Instagram Ini gue tampilin di sini nih Jadi gue ngecat Untuk meminta bantuan bahwa kartu gue ini Udah masa hangus Alias gak bisa beli pulsa Jadi mereka itu meminta kepada kita Ke pelanggan ini menyiapkan data berupa KTP KK Foto, apa namanya, nomor yang ada di kartu SIM-nya itu sendiri Yang ada di, apa namanya, di belakang kartu Kan ada nomor tuh, itu nomor yang dia pake Buat, apa namanya, mengecek di sistem mereka Gue udah mencoba memberikan semuanya Data yang mereka perlukan Dan mereka meminta gue untuk melakukan video call Dengan salah satu customer service dari Telkomsel Nah, dia di sini juga gue tunjukin Gue lagi pas, apa namanya, video call Bareng customer service dari Telkomsel langsung Video call ini gak lama Karena memang pada intinya Customer service ini bilang bahwa kartu gue ini udah gak aktif Maksudnya udah gak teregistrasi di sistem mereka Alasannya mungkin pengguna yang ngebeli kartu gue waktu itu Kan mendaftarkan dengan nick mereka nih Nah, ketika waktu itu kan gue mau coba aktifasi ulang Lewat bintang 888, bintang 89 pagar Dan itu karena memang gue gak tau nick dia Makanya gue coba pake nick gue dan nicknya gak sesuai Nah, pas dicek sama customer service ini Dia bilangnya kartu ini udah ter-unregister Alias sudah tidak terdaftar Mereka cek dengan, apa namanya, nomor gue itu udah gak Pokoknya gak terdaftar, jadi mereka gak bisa nolong gitu Dari pihak customer service dari Telkomsel sendiri udah angkat tangan gitu Akhirnya gue coba berinisiatif Gue masih punya kontak Whatsapp pelanggan yang kemarin sempet beli kartu gue Atau yang tinggalnya di Cilincing Gue kontak Gue jelaskan bahwa kartu gue Mengalami masa hangus dan gue butuh untuk registrasi ulang Atau aktifasi ulang menggunakan nick KK dan nick KTP dari beliau Gue minta dan Alhamdulillah dikasih untungnya Dan gue coba untuk aktifasi ulang menggunakan nick KTP dan nick KK dari beliau Udah bisa sekarang Dan ini bisa gue tunjukkan screenshotannya udah bisa Ya kan Jadi pengalaman gue seperti itu Jadi buat kalian lagi-lagi gue ingatkan jangan sampai lupa untuk tidak memperpanjang masa aktif kartu SIM kalian Dengan cara membeli pulsa atau membeli paket data internet Jadi cukup sekian video gue Jadi intinya gue hanya pengen berpesan seperti itu Jangan sampai kejadian itu terjadi lagi kepada kalian Karena memang untuk kasus gue ini sangat jarang ya terjadi Bisa ketemu sama pembeli nomor yang awal tadi Terus bisa dapetin nomor nick KTP dan KK dari pelanggan yang tadi Itu kan gak mudah sebenarnya Karena orang itu kan gak gampang memberikan data pribadi Apalagi nick KTP dan KK Jadi semua data disini yang sifatnya pribadi Yang sifatnya privasi akan gue sensor Demi keamanan bersama gitu Gue gak kebayang Kalau yang terjadi itu nomor gue ke-recycle lagi Dan pelanggannya mungkin jauh dari Jakarta gitu Gak kebayang gue nanti Untung lah masih selamat Jadi kejadian ini whatsapp gue belum ke-lockout Karena gue masih bisa menerima panggilan dari luar Menggunakan kartu gue yang hangus ini Ya mungkin nanti selang beberapa bulan Baru benar-benar hangus dan ter-recycle sama si Telkomsel ini Yaudah terima kasih banyak sudah menonton video ini Dan sudah mengeklik video ini Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat Buat teman-teman semua dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton